Hai pergi ke sawah untuk melihat kembali tanaman padi yang saat ini sedang kekeringan kalaupun sudah ada giliran air yang masuk kemudian tinggal buka lubang airnya saatnya pemumpukan kedua dilakukan berhubung airnya belum ada jadi sambil menunggu nanti sewaktu-waktu ada air masuk tinggal dilakukannya pemumpukan yang kedua dan sekalian tanaman kacang yang baru saja dikocor itu pun mengambil airnya dari penampungan sementara penampungan air sementara dibuatkan di pojok sawah dekat gubuk yang airnya terbatas tanaman kacang ini baru berumur 16 hari dari tabur bibitnya kemudian saat awalnya menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk awal pupuk dasarnya selanjutnya menggunakan mutiara 16-16 sebagai kocor itu pun jumlahnya sangat sedikit karena mengingat setiap harinya harus kocor saat musim kemarau ini bibitnya pun dulu dari tanaman ini juga dipersiapkan untuk menanam berikutnya kalaupun ada kesempatan yang baik lahannya pun kita pergunakan yaitu hanya di galengan sawah lanjaran juga lanjaran yang musim kemarin ada sudah tiga musim ini dipergunakan untuk lanjaran kacang panjang jarak tanam dari lubang yang satu ke lubang yang lain digunakan jarak 50 cm kemudian sebagai penguatnya sekitar 8 sampai 10 lanjaran dipasang bambu yang masih utuh dengan tujuan agar sewaktu-waktu ada angin tidak roboh tanaman kacang ini kemudian diatasnya dikaitkan dengan tali plastik agar lebih kuat kalaupun ada kembusan angin yang lebih besar terima kasih saya ucapkan atas kebersamaannya dan semuanya atas bantuannya like komen dan subscribe-nya pada video saya ini sampai jumpa kembali een and bahwa 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 bahwa